Hmm, wangi banget! Boneka Paola Rina ini aku udah pre-order dari bulan... Lupa bulan kapan. Pokoknya udah lama banget deh berbulan-bulan yang lalu. Dan ini baru sampe sekitar satu mingguan yang lalu. Buat kalian yang gak tau, Paola Rina ini brand boneka dari Spanyol. Untuk karakternya tuh ada macem-macem, guys. Nama-namanya. Nah, yang punya aku ini aku beli yang karakternya namanya Liu. Warna kulitnya juga macem-macem. Terus bentuk rambutnya dan warna rambutnya dan warna matanya juga macem-macem. Aku pertama kali tau Paola Rina itu yang non-articulated. Jadi yang badannya gak bisa ditekuk-tekukin. Tapi beberapa bulan yang lalu aku baru tau kalau ternyata Paola Rina ngeluarin satu boneka yang versi articulated alias yang bisa ditekuk-tekuk. Which is aku suka banget. Untuk boxnya kayak gini. Jadi dia kayak kotak sepatu tapi transparan. Jadi kita bisa lihat Paola Rina dari luar. Kayak gitu aja sih, guys. Kayak kotak sepatu biasa. Nah, terus di bagian sininya tuh kayak cuman tulisan-tulisan gitu aja sih. Terus di bagian bawahnya ada tulisan gak boleh dimainin sama anak usia di bawah 3 tahun. Terus ini ada webnya dan lainnya dan lainnya. Terus di sini tuh ada stiker QC Accepted. Jadi udah di QC ya, guys. Ini gitu. Nah, di boxnya ini gak ada sealnya atau gak ada tutupnya yang kayak segelnya gitu, guys. Jadi cuman dibuka aja kayak gini. Tuh. Nah, seperti yang kalian tau, karena aku cuman punya satu kamera. Jadi kita unboxing-nya dari depan aja ya. Nah, uniknya Paola Rina ini waktu tutupnya dibuka, langsung wanginya tuh semerbak banget, guys. Paola Rina ini memang punya wangi khas. Tau aku ya, semua boneka Paola Rina itu baunya kayak macem-macem gitu. Beda-beda. Ada yang bawa coklat, ada yang bawa vanilla. Kalo si Liu punya aku ini, dia wangi. Wanginya tuh manis kayak es krim gitu. Aku gak tau ini wanginya apa, tapi kalo menurut aku kayak es krim vanilla. Hmm, wangi banget. Di dalam boxnya cuman ada Paola Rina-nya sama dapet satu sisir. Gitu, guys. Dan ini tuh kayak diikat gitu. Jadi kita harus lepasin dulu. Oh ya, di dalemnya ini, di sini-nya tuh ada tulisan Mad 100% in Spain. Oke, jadi ada kayak tag-nya gitu. Tulisannya gak mudang karena bahasa Spanyol. Gak ada bahasa Inggrisnya, jadi ini bahasa Spanyol doang sama bahasa Rusia. Oke, ini udah aku buka dari dalam box. Lucu banget, guys. Literally lucu banget si Liu ini. Terus ini poninya juga udah aku jepit soalnya dia agak susah diatur gitu poninya. Tapi overall lucu banget, Liu. Oh my god. Si Liu ini mukanya, dia kayak mukana kecil gitu, rada chubby. Untuk hidungnya, dia agak lebar, kecil. Bola matanya hitam. Terus dia ada bulu matanya. Terus alisnya juga jarang-jarang. Lucu banget. Terus pipirnya gede, lebar, tapi warna pink. Lucu banget, Liu. Oh my god. Nah, terus untuk bahannya sendiri, ini bahannya dari vinil ya, guys. Outfit-nya ini tuh, ini loh, kayak jumper gitu, guys. Nah, dia pake jumper warna pink. Terus dia pake celana juga, celana panjang, warna pink juga polkadot. Lucu banget. Terus dapet sepatunya. Sepatunya ini warna putih. Oke, untuk artikulasinya, dia nggak terlalu yang bisa ditekuk banget. Tapi lumayan, kalau menurut aku. Jadi kita mulai dari artikulasi kakinya dulu ya, guys. Jadi kakinya itu bisa ditekuk sampai segini. Nggak sampai 90 derajat. Kurang dari 90 derajat, kakinya sebelah sini juga sama. Jadi dia nggak sampai 90 derajat, jadi kayak cuman segini gitu loh, guys. Nih, segini. Kalau duduk, dia itu jatuhnya begini. Nah, kalau duduk tuh kayak gini. Bukan yang ditekuk banget gitu. Kalau bagian tangannya, artikulasinya maksimal sampai sini. Yang ini juga maksimal sampai sini. Terus untuk badannya, nggak bisa ditekuk. Badannya nggak ada artikulasinya. Gitu. Nah, untuk harganya sendiri, aku beli Rp900.000, hampir Rp1.000.000. Aku lupa tempatnya berapa. Nanti aku bakal taruh di sekitar video aja ya. Terus aku udah punya baju dan sepatunya. Jadi aku udah beli baju dan sepatunya tuh udah lama banget sebelum bonekanya dateng. Oke, aku ada sepatunya. Ini aku beli di Shopee kalau nggak salah. Ini sepatunya. Terus ada ini. lucu banget. Sepatunya tuh kayak ala-ala adidas gitu loh guys. Lihat deh. Tuh, lucu kan. Terus bajunya ada. Aku punya satu, dua, dan tiga. Jadi aku punya tiga baju. Terus ini ada topinya. Ini bajunya aku pesen sama temen aku. Nah, ini badannya kalau udah aku copot. Jadi artikulasinya kayak gini guys. Nah, segitu. Nah, ini udah aku ganti untuk baju yang pertama. Cantik banget nggak sih guys? Oh my god. Ini menurut aku cantik banget sih. Jadi dia auranya beda gitu setelah diganti. Bajunya dengan ini. Jadi tambah cute. Tambah cute tapi kayak ada dewasa-dewasanya dikit gitu. Lucu banget. Oh my god. Nah, aku tuh lupa bilang disini kalau dia tuh rambutnya bener-bener tebel banget. Yang aku suka tuh rambutnya tebel banget. Jadi kayak bener-bener kayak rambut manusia gitu guys. Tebelnya. Jadi aku suka banget. So cute. Oh my god. Lihat deh. Jadi kayak dia bertambah dewasa gitu nggak sih? Padahal cuma ganti baju doang. Tapi dia kayak looknya kayak jauh lebih dewasa gitu menurut aku. Ih, cantik banget. Lee, I love you so much. Nah, ini untuk baju yang kedua. Lucu banget ya. Nggak kalah lucu. Aku pasangin sama sepatu yang ini. Gemes banget. Oke, segitu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton video aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa like. Dan kalau kalian belum subscribe, please subscribe. Jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram dan di TikTok di Etasa Kecil. And I'll see you guys next time. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.